Sobat Maestro, sesuatu lagi kita akan bersama-sama mendengarkan blog R-Time bersama GBI Glow Velocity Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jaya Giri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan! Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita malam hari ini masih ada dalam anugerah Tuhan, ya kan? Kita masih ada sebagaimana kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kita semua masih ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kalaupun Tuhan izinkan ada masalah pergumulan, it's okay lah. Karena firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Karena itu kita malam hari ini terus belajar firman Tuhan. Kita tetap terus mau mengambil keputusan untuk selalu bersuka cita. Selalu memiliki hati yang damai sejahtera berlimpah-limpah. Karena itu keputusan kita. Sekalipun masalah tetap ada, ya kan? Sekalipun pergumulan, sakiti orang masih berjalan terus. Tapi tetap pandang Yesus. Karena dengan kita memandang Yesus, kita akan melihat kemuliaan anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya! Masih bersama GBI Globe Fellowship Center Cabang Bandung. Dan masih bersama saya tentunya, Pendeta Glenda Tuheru. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Dan kita berdoa. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di altar kudus Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar betul hari-hari yang kami jalani. Hari-hari yang kami lalui semua karena pemeliharaan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Bahkan malam hari ini pun, di tengah setiap keaktifitasan kami, kegiatan kami, pekerjaan, keluarga kami. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, ya roh kudus. Kami rindu untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah yang akhirnya membersihkan setiap hidup kami. Karakter kami, kelakuan kami, mulut kami. Yang semakin hari kami semakin serupa dengan gambaran Kristus. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, waktu ini yang berserahkan ke dalam tangan-Mu. Biar roh kudus yang mengartikan, mengajarkan kepada setiap kami, setiap kebenaran ini. Dan pada akhirnya kebenaran inilah memerdekakan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Bicara bagi masing-masing kami ya roh kudus. Karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amen, amen. Puji Tuhan. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar sama-sama dari Daud. Yang saya ambil dari Masmur, fasalnya yang ke-54. Masmur fasalnya yang ke-54, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Masmur 54, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Di bawah perikop doa dalam menghadapi musuh. Jadi ingat, dalam kita menghadapi musuh pun kita harus berdoa. Iya kan? Jangan sampai dalam menghadapi musuh kita ambil tindakan-tindakan sendiri. Kita ambil kepintaran-kepintaran kita sendiri. No. Justru dengan menghadapi musuh kita perlu bijaksana. Dengan menghadapi musuh kita perlu berhikmat. Karena itu kita perlu berdoa. Dan Daud mengajarkan doa dalam menghadapi musuh. Masmur 54, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud ketika orang Zivi datang mengatakan kepada Saul. Daud bersembunyi kepada kami. Ayat 3 Ayat yang ke-6 Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Haleluya. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seterus-teruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Dan mataku memandangi musuhku. Nah, saudara ini dikasih dalam Tuhan. Suatu kali Daud diizinkan Tuhan untuk lari bersembunyi daripada Saul. Karena Saul berusaha untuk membunuhnya. Dari tempat satu ke tempat yang lain. Dari padang gunung masuk ke goa, masuk ke gunung-gunung, masuk ke lembah-lembah. Cuma menghindari tangannya Saul. Ya kan sampai di suatu tempat, Mas Muri ini berkata. Ketika orang Zivi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Dalam 1 Samuel 23 Dimana Daud sedang bersembunyi di padang gurun Ziv. Tiba-tiba orang-orang Ziv ini datang kepada Saul memberitahukan. Daud ada di kita. Saudara ini dikasih dalam Tuhan. Saya percaya, ada kalanya Tuhan izinkan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan menimpa kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Ada kalanya Tuhan mengizinkan perbuatan-perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan menimpa hidup kita. Dengan kata lain hidup Kristen itu tidak selamanya menikmati hal-hal yang menyenangkan. Tidak selamanya hidup Kristen itu baik. Tidak selamanya hidup Kristen itu selalu aman. Karena ada kalanya Tuhan izinkan kita berhadapan dengan hal-hal apa yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan itu banyak hal saudaraku. Yang tidak menyenangkan itu bisa datang dari istri, ya kan suami-suami. Ya kan haleluya. Yang tidak menyenangkan itu bisa datang dari pada suami, ya kan istri-istri. Yang tidak menyenangkan itu bisa datang dari anak-anak Yang tidak menyenangkan itu bisa datang dari orang tua Yang tidak menyenangkan itu seringkali datang dari pekerjaan Mungkin dari pelayanan kita Ada hal-hal yang terkadang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita Tujuannya sebenarnya sederhana Supaya kita punya iman Tuhan izinkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu Agar kita mempunyai kekuatan iman Sehingga akhirnya kita siap menghadapi Serta mampu mengatasi setiap hal-hal yang tidak menyenangkan Yang seringkali terjadinya itu dadakan Peristiwanya seringkali itu terjadinya langsung saat itu on the spot Iya kan Karena bagaimana sekarang caranya supaya kita merespon Kita tidak bisa mencegah saudaraku Kita tidak bisa mencegah hal-hal yang tidak menyenangkan itu Tiba-tiba datang dalam kehidupan kita tidak bisa Kenapa? Karena kadang Tuhan pakai hal-hal seperti itu Untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu Tuhan Terkadang Tuhan pakai untuk hal-hal seperti itu Untuk memproses kehidupan kita Terkadang Tuhan pakai hal-hal seperti itu Untuk mendewasakan iman kita Nah yang jadi permasalahannya adalah Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu Kita tidak mengerti Bagaimana caranya Merespon di hal-hal seperti itu Yang pada akhirnya membuat kita ujung-ujungnya gampang putus asa Ujung-ujungnya gampang emosi Kok bisa ya? Saya sudah mengandalkan orang ini Kok bisa ya? Saya sudah buat yang baik Kok bisa ya? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kecewa Dan akhirnya terhadap kehidupan kita terjadi pemberontakan Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan Kita belajar dari Daud hari ini Bagaimana ketika Daud sedang aman di Padanggurun Zif Bahkan kalau Alkitab katakan Tuhan tidak menyerahkan Daud di Padanggurun Zif itu kepada Saul Bahkan tiba-tiba Yonatan anaknya Saul datang ke Padanggurun Zif Ketemu dengan Daud bilang Udah Daud aman hidupnya Tiba-tiba Daud berpikir aman Ada aja masalah Orang Padanggurun Zif ini akhirnya melapor ke Saul Saul ada Daud nih di tempat kita Terkadang segala sesuatu kita udah pikir aman Seringkali terkadang kita udah berpikir segala sesuatu Dekat kita perhitungkan baik adanya Eh ada-ada aja masalah yang datang Nah justru kita harus merespon di setiap masalah yang datang tiba-tiba ini Dengan suka cita saudaraku Justru kita harus merespon di masalah yang tiba-tiba datang ada dalam kehidupan kita Dengan apa? Dengan suka cita Karena itu kita belajar malam hari ini Dari kehidupan Daud Ada empat perkara yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi hal-hal yang Seringkali datang tiba-tiba secara tidak menyenangkan Tapi perlu diingat kembali Saya ingatkan juga kembali buat setiap kita pendengar Sobat Maestro Bahwa hidup Kristen tidak selamanya Akan menikmati hal-hal menyenangkan Jangan berpikir dan jangan menaruhkan dalam hati dan pikiranmu Bahwa selamanya hidup Kristen baik Menyenangkan, enak, tenang, tidak diganggu Ada kalanya Tuhan proses kita Ada kalanya Tuhan goncang kita Ingat ketika Yesus bersama-sama dengan murid-murid ini dalam perahu Bahkan ada Yesus dalam perahu tersebut Angin sakal ada Iya kan? Ombak besar datang Tujuannya sederhana Supaya murid-murid melihat kemuliaan Tuhan Supaya murid-murid melihat bagaimana jalan bersama Tuhan Tetap ada masalah Tapi sekalipun ada masalah ketika jalan bersama Tuhan Selalu ada jalan keluar Haleluya Nah kita belajar sama-sama empat perkara penting ini Yang harus dilakukan setiap kita Ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan Kita lihat di ayat yang ketiga Dan ayat yang keempat Dari masmur Fasalnya yang kelima puluh empat ini Ya Allah selamatkanlah aku karena namamu Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu Ya Allah dengarkanlah doaku Berilah telinga kepada ucapan mulut Yang pertama apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan Hati-hati yang pertama Jaga lidahmu Jaga mulutmu Kendalikan lidah kita Kendalikan mulut kita Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak kita duga-duga Tidak kita sangka-sangka Sedaraku Akhirnya emosi kita meluak-luak Kok bisa ya Kenapa ya Padahal saya sudah diperhitungkan semuanya Baik kok Saya sudah kasih ini Sudah buat itu Saya sudah lakukan ini Saya sudah lakukan itu Tapi masih bisa melakukan Ada aja hal-hal yang tidak terjadi Yang tidak menyenangkan gitu dalam kehidupan saya Kenapa Nah kalau kita gak jaga mulut kita Kalau kita gak jaga lidah kita Kita akan jadi kasah Ingat Setan berusaha untuk menggoncang iman kita Sedaraku Di antaranya melalui ucapan bibir Hati-hati dengan ucapan bibirmu Hati-hati dengan perkataanmu Karena seringkali tanpa kita sadari Iblis memakai mulut kita Iya kan Wanita-wanita Istri-istri Hati-hati Dalam kau mengucapkan kata-kata Bisa menjadi Melemahkan perkataan itu Bisa melemahkan orang Perkataanmu juga bisa menguatkan orang Karena itu hati-hati Suami-suami pun hati-hati Ketika ada masalah pergumulan Tahan bibirmu Tahan lidahmu Jangan buru-buru melontarkan perkataanmu Kenapa? Karena kalau sedang keancam Kalau sedang ada masalah Kalau ada sedang emosi Terkadang mulut kita jahat Terkadang lidah kita bisa dipakai setan Untuk menyakiti hati seseorang Karena apa yang sudah dikeluarkan Enggak akan pernah bisa ditarik kembali Iya kan? Itu kuasa lidah Sudaraku Jadi yang pertama yang kita pelajari Daud mengingatkan kepada setiap kita Ketika ada masalah Ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan Duduk diam Di kaki Tuhan Jangan buru-buru mengambil ketindakan Jangan buru-buru Apa namanya Langsung Bereaksi gitu Tapi Diam aja dulu Tenang aja Karena kita bilang Jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Doa menyelesaikan Banyak masalah Sudaraku Doa membuat kita tenang Doa menguatkan iman kita Memang masalah Enggak selalunya Selamanya Langsung hilang Masalah ketika kita berdoa Enggak langsung Apa selesai Tapi Minimal dengan doa Kita menjadi tenang Minimal dengan doa Kita mendapatkan kekuatan Minimal dengan doa Kita melihat bagaimana Hikmat Tuhan mengajarkan kita Dalam mengambil keputusan Dalam bertindak Iya kan Jadi yang pertama Kendalikan lidah kita Diam dulu Tenang dulu Ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan Mendadak terjadi dalam hidup Sudaraku Tenang Kendalikan dirimu Kendalikan lidahmu Kendalikan mulutmu Yang kedua Apa yang harus kita lakukan Ketika kita menghadapi hal-hal Yang tidak menyenangkan Yang pertama Kendalikan lidah Jadilah tenang Supaya lidah kita ini Tidak liar Mulut kita ini Tidak liar Yang kedua Kita lihat sama-sama Di ayatnya yang kelima Dari Masmur 54 Sebab Orang-orang yang Angku Bangkit menyerang aku Orang-orang yang sombong Ingin mencabut nyawaku Mereka tidak mempedulikan Allah Nah yang kedua Yang harus kita lakukan Ketika kita menghadapi hal-hal Yang tidak menyenangkan Secara mendadak terjadi Dalam kehidupan kita Sudaraku Introspeksi diri Berkaca Iya kan Kenapa Hal ini bisa terjadi Karena ada dua Kemungkinan Maksud Tuhan Di balik masalah Yang mendadak terjadi Ini Yang pertama Masalah bisa saja terjadi Karena kita yang memang Berbuat salah Atau kita yang berdua dosa Dan pada akhirnya Tuhan ingin menyadarkan kita Atau yang kedua Masalah terjadi Karena Tuhan Sedang melatih kita Yang pada akhirnya Membuat kita Menjadi Dewasa rohani Nah kita lihat Dimana posisinya Kalau tiba-tiba Ada masalah Tiba-tiba ada hal-hal Yang tidak menyenangkan Terjadi dalam kehidupan kita Kita introspeksi diri Sudaraku Kita introspeksi diri Kita berdiam Ya kan Sama seperti keputusan yang pertama Yang harus kita ambil Kita berdiam dulu Kita kuasai lidah kita Kuasai mulut kita Terus kita introspeksi Kenapa ya Kok hal ini bisa terjadi ya Kalau kita melakukan Nosa berbulu Buru-buru berbalik kepada Tuhan Kalau kita melakukan Kesalahan Mengambil tindakan yang salah Buru-buru berbalik kepada Tuhan Minta ampun sama Tuhan Maka Tuhan memulihkan kita Atau yang kedua Karena Kalau kita berpikir Tidak ada sesuatu Yang saya buat salah Tapi kenapa Mendadak hal-hal ini terjadi Kenapa Tiba-tiba Keuangan ekonomi saya Tergoncang Kenapa Tiba-tiba rumah tangga saya Tergoncang Kenapa Tiba-tiba pekerjaan saya Tergoncang Ada apa ya Kita introspeksi Kalau dari kita yang salah Kita bertobat Kita berbalik kepada Tuhan Tapi apabila semuanya baik Berarti Tuhan sedang mengizinkan kita Melatih kita Untuk kita semakin Mengandalkan Tuhan Dalam hidup kita Karena apapun yang terjadi Dalam setiap masalah Kehidupan kita Sudara aku perlu Kita ketahui Apapun yang terjadi Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan bagi orang-orang Yang mengasihi Ini yang menurut kita pegang Jadi kalau ada hal-hal Yang mendadak Datang dalam hidup kita Yang itu tentunya Tidak menyenangkan Hidup kita Yang kadang membuat Kita panas hati Yang kadang membuat Kita marah Yang kadang membuat Kita emosi Yang pertama Jadilah tenang Kuasai dirimu Kuasai lidahmu Sehingga ketika Engkau tidak Karena begini Sudara aku Terkadang nanti Betul ini Tuhan Ijinkan terjadi Tapi setan Ambil bagian Di dalamnya Kalau sampai kita lengah Iya kan Betul ini Tuhan Ijinkan terjadi Tapi bisa aja Nanti setan Ambil bagian Di dalamnya Kalau Tuhan Ijinkan terjadi Jangan sampai kita Mau setan ambil Yang terlibat Di dalam Permasalahan kita Kalau sampai Setan ambil Bagian dalam Permasalahan kita Maka lidah kita Kan jahat Karena itu Hati-hati dengan lidahmu Ketika engkau sedang Mengalami masalah Yang sedang datang Tiba-tiba Hati-hati dengan perkataanmu Hati-hati dengan mulutmu Ketika sedang ada hal-hal Yang tidak menyenangkan Terjadi mendadak Dalam kehidupanmu Karena respon kita Biasanya mulut duluan Iya kan Kok bisa ya Aduh kacau nih Aduh Perkataanmu Hati-hati Bisa melukai Orang-orang di sekelilingmu Bahkan bisa melemahkan Imanmu Saya ulangi sekali lagi Dengan perkataanmu Yang pertama-pertama kali keluar Ketika ada masalah itu Bisa melukai Orang-orang di sekelilingmu Bahkan bisa melemahkan Imanmu sendiri Yang kedua Ketika hal ini terjadi Hal-hal yang tidak menyenangkan Mendadak terjadi Apa yang harus kita lakukan Introspeksi diri Berkaca Ada apa dengan masalah ini Kenapa Sampai Tuhan izinkan masalah ini Kalau kita bilang Oh ini mungkin karena dosa saya Ya bertobat Tapi kalau misalnya kita bilang Enggak saya gak melakukan apa-apa Berarti Tuhan sedang mau Mendewasakan kita Melalui setiap masalah-masalah ini Sehingga pada akhirnya Apa Pada akhirnya kita bertumbuh Dalam pengenalakan Tuhan Pada akhirnya kita mengerti Oh ternyata Tuhan sedang membawa saya Masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib Yang ketiga Apa yang harus kita lakukan Ketika kita menghadapi Hal-hal Yang tidak menyenangkan ini Ayat 6 dan ayat yang ketujuh Dari Masmur 54 Sesungguhnya Allah adalah penolongku Haleluya Tuhanlah yang menopang aku Biarlah kejahatan itu Berbalik kepada seteru-seteruku Binasakanlah mereka Karena kesetiaanmu Nah yang ketiga Yang kita pelajari Yang harus kita lakukan Ketika ada hal-hal Yang tidak menyenangkan Mendayak terjadi Dalam kehidupan kita Belajar Atau cobalah Untuk mengerti Rencana Tuhan Dalam hidup kita Daud responnya Apa saudaraku Daud responnya Tidak langsung Buru-buru Nyerang orang Ziv No Daud responnya Dia tenang Dia kendalikan perkataannya Dia introspeksi diri Dan pada akhirnya Dia lihat Dan coba Mengerti Apa sih sebenarnya Rencana Tuhan Saya tahu Tuhan Tuhan adalah penolong saya Saya tahu Tuhan Yang menopang saya Tapi kenapa hal ini Bisa terjadi Saya berusaha Untuk mengerti Rencana Tuhan Jangan coba Untuk Memaksakan Kehendak kita Yang terjadi Saudaraku Karena seringkali Tuhan mematahkan Rencana-rencana kita Karena Tuhan tahu Rencana-rencana kita Terkadang membawa kita Jauh dari Tuhan Saya ulangi Sekali lagi Seringkali Tuhan Mematahkan Rencana-rencana kita Karena seringkali Tuhan lihat Rencana-rencana kita ini Membawa kita Jauh dari Tuhan Iya kan Kadang-kadang ketika Kita menghadapi Masalah Kadang-kadang Seringkali kita menghadapi Pergumun Kita jadi lemah Kita putus asa Yang akhirnya kita tidak Sedikit mengambil Tindakan untuk Berkompromi dengan dosa Itu sebabnya Karena apa Karena kita tidak Mengerti rencana Tuhan Tapi kalau kita belajar Mengerti Oh iya-iya Tuhan Kalau Tuhan izinkan Masalah ini terjadi Maka saya akan dewasa Dalam iman saya Oh iya Tuhan Tuhan tahu kelemahan saya Maka saya diproses Dalam hal ini Maka saya akan keluar Sebagai orang-orang Yang lebih daripada Menang Oh iya-iya Tuhan Kalau Tuhan izinkan Masalah dalam rumah tangga ini Akhirnya membuat saya Semakin sayang Suami saya Akhirnya membuat saya Semakin cinta Sama istri saya Kan akhirnya kita Berusaha mengerti Rencana Tuhan Ingat rencana Tuhan Adalah yang terbaik Karena itu Pikirkanlah hal-hal yang baik Jangan berpikir negatif Ketika kau diperhadapkan Dengan masalah Ketika ada hal-hal Yang tidak menyenangkan Terjadi dalam hidupmu Jangan langsung Responnya negatif Langsung berpikir Gini apa rencana Tuhan Dalam masalah saya ini Karena kita pegang Akhirman Tuhan Saudara ku Walau turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Iya kan Ujung-ujungnya baik Kalaupun hari ini Tidak menyenangkan Berarti ada maksud Tuhan Di balik ketidak menyenangkan ini Semuanya mendatangkan kebaikan Itu yang kita pegang Itu rencana Tuhan Dalam kehidupan setiap kita Nah Daud mengingatkan Kepada setiap kita Kalau hari-hari ini Engkau sedang diperhadapkan Dengan hal-hal Yang tidak menyenangkan Kalau hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan Engkau dengan orang-orang Berjumpa dengan orang-orang Yang tidak menyenangkan hidupmu Yang pada akhirnya Engkau kehilangan sukacita Engkau kehilangan damai sejahtera Katanya Pada akhirnya Engkau memutuskan Untuk membenci seseorang Patahkan itu dalam nama Yesus Karena ingat Manusia menajamkan sesamanya Besi menajamkan besi Manusia menajamkan sesamanya Tuhan pakai setiap orang Tuhan pakai keadaan Tuhan pakai lingkungan Untuk memproses kehidupan kita Untuk lebih dewasa Sehingga pada akhirnya Kita mengerti bahwa rencana Tuhan Bukanlah rancangan kecelakaan Rancangan Tuhan Adalah rancangan hari depan Yang penuh harapan Haleluya Yang keterakhir Yang keempat Apa yang harus kita lakukan Ketika kita diperhadapkan Dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Yang pertama Jadilah tenang Kendalikan lidahmu Kendalikan hidupmu Karena dengan kau Mengendalikan lidahmu Engkau tidak berbuat dosa Dengan perkataanmu Yang kedua Ketika kau sedang diperhadapkan Dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Berusaha introspeksi diri Ada apa? Kenapa hal-hal itu terjadi? Kalau ini karena dosamu Berbalik kepada Tuhan Tapi kalau ini tidak ada masalah Dan dalam dosamu Engkau tidak berbuat hal-hal yang aneh-aneh Berarti kau harus mengerti Tuhan sedang melatih hidupmu Tuhan sedang mendewasakan hidupmu Secara rohani Dan pada akhirnya kau mengerti Rencana Tuhan Itu dahsyat dalam kehidupanmu Dan yang ketiga Belajar Untuk memahami Bahwa rancangan Tuhan Dalam hidup kita Adalah rancangan Betangkan dan damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Kalaupun hal ini sedang terjadi Yang tidak menyenangkan Terjadi dalam hidup kita Di balik hal-hal Yang tidak menyenangkan ini Selalu Tuhan bisa pakai Untuk membawa kita Masuk dalam rencananya yang ajaib Karena itu belajar Untuk mengerti Rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Yang keempat Yang terakhir Apa yang harus kita lakukan Ketika kita sedang diperhadapkan Dengan hal-hal Yang tidak menyenangkan Karena seringkali saya bilang Dan selalu saya ingatkan Hidup Kristen Anak-anak Tuhan Tidak selamanya Menikmati hal-hal yang menyenangkan Ada kalanya Tuhan izinkan hal-hal yang tidak menyenangkan Terjadi dalam hidup kita Yang keempat Ayat 8 dan 9 Dari Masmur 54 berkata Dengan rela hati Aku akan mempersembahkan korban Kepadamu Bersyukur Sebab namamu baik ya Tuhan Sebab ia melepaskan aku Dari segala kesesakan Dan mataku memandangin musuhku Yang keempat Jaga hati Agar selalu dapat bersyukur Amin Daud selalu menjaga hatinya Untuk dapat dia bersyukur Bahkan contoh kali Daud pernah bilang Pujilah Tuhan Hai jiwaku Pujilah di tempat kudusnya Dengan kata lain Seringkali masalah Menghalang-halangi kita bersyukur Seringkali pergumulan Menghalang-halangi kita Memuji Tuhan Tapi dengar baik Malam hari ini Paksa dirimu Jaga hatimu Untuk selalu tetap Memuji Tuhan Untuk selalu tetap Menyembah Tuhan Untuk selalu tetap Bersyukur Dalam segala keadaan Amin Jaga hati kita Tetap bersyukur Datang kepada Tuhan Bilang sama Tuhan Tuhan saya percaya Apapun yang terjadi dalam hidupku Aku percaya Tuhan selalu menyertai hidupku Dan aku bersyukur Buat setiap Kekuatan yang Tuhan Berikan dalam hidupku Empat hal ini Saya bagikan Buat setiap kita Sobat Maestro Malam hari ini Kenapa Saya bagikan hal ini Karena sederhana Saudaraku Karena kenyataan Hidup kekristenan Tidak seperti Telenovela Iya kan Kenyataan kekristenan Tidak seperti Sinetron-sinetron Kenyataan kekristenan Tidak seperti Akhirnya Mendatangkan Hal-hal yang Kadang kita berpikir Oh iya Hidup kekristen itu Begini ya Baik ya Hidup kekristen Tidak ada masalah Ya Hidup kekristen Saudara Sorry Sekalipun pada hidup Sekalipun pada hidup Ada Sekalipun masalah ada Sekalipun suamimu Tidak menyenangkan Sekalipun istrimu Tidak menyenangkan Sekalipun anak-anakmu Memberontak Tapi dengar baik Selalu ada Tuhan Dalam kehidupan kita Dan itu yang Hanya itu Dan hanya itu Dan hanya itu Yang kita perlukan Amin Cuma Kehadiran Tuhan Yang kita perlukan Dalam kehidupan Kekristenan ini Karena itu Empat hal ini Saya bagikan Buat setiap kita Agar ketika Tuhan izinkan Kita mengalami Hal-hal yang tidak menyenangkan Kita tetap terus Memandang Kristus Dan kita berkata Dari Tuhan lah Saya menerima yang baik Dan dari Tuhan lah Saya mendapatkan Jalan keluar Dalam menghadapi Segala sesuatu Haleluya Amin Buat firman Tuhan Kita tundukkan kepala kita Kita datang kepada Tuhan Bapak dalam nama Yesus Malam hari ini Kami datang kepada Tuhan Kami bersyukur Buat setiap firman Yang boleh kami dengar Malam hari ini Kami belajar Bagaimana kami menghadapi Hal-hal yang datang Tidak menyenangkan Dalam kehidupan kami Karena kami sadar betul Seringkali dalam hidup kami Ada hal-hal Yang tidak menyenangkan Terjadi secara mendadak Dalam hidup kami Seringkali ada hal-hal Yang Tuhan izinkan Dalam hidup kami ini Untuk memproses imam kami Untuk mempendewasakan Iman kami Karena itu malam hari ini Kami belajar Untuk mengendalikan lidah kami Agar ketika Hal-hal yang tidak menyenangkan Itu mendadak terjadi Kami menjaga Dan menguasai lidah kami Dan selalu kami Mengintrospeksi diri kami Apa yang sedang kami lakukan Apa yang kami buat Sehingga pada akhirnya Kami mengerti Kenapa hal ini bisa terjadi Dan kami belajar Untuk mengerti Rencana Tuhan Dalam kehidupan kami Karena kami tahu Rancangan Tuhan Ada rancangan hari depan Yang penuh harapan Dan pada akhirnya Kami belajar Untuk selalu menjaga hati Sekalipun Masalah yang kami hadapi Seringkali Membawa kami Masuk dalam emosi Tapi kami tetap Menjaga hati kami Agar kami tetap Selalu bersyukur Karena kami tahu Orang yang bersyukur Akan dapatkan kekuatan Daripada Tuhan Bapak Mata rekan firmanmu Dalam hati setiap kami Sehingga pada akhirnya Kami bertumbuh Dalam terang firman Tuhan Amba ucapkan berkat Buat setiap pendengar Sobat Maestro Dimanapun mereka berada Tuhan pulihkan hati mereka Sehingga mereka tetap Terus memandang Tuhan Sekalipun Mereka sedang hari-hari ini Diperhadapkan dengan masalah Hal-hal yang tidak menyenangkan Sedang terjadi Dalam hidup mereka Dalam rumah tangga mereka Dalam keluarga mereka Dalam pekerjaan mereka Amba berdoa Dalam nama Yesus Tuhan Mampukan mereka Sehingga mereka belajar Untuk melakukan firman Tuhan Yang malam hari ini Mereka dengar Amba menyerahkan radio ini Kedalam tangan Tuhan Radio Maestro Tuhan pakai Sehingga pakai terus Dengan tidak terbatas Untuk menjangkau jiwa Untuk hormat dan kemuliaan Nama Tuhan Pada akhirnya Tuhan Amba berdoa Buat yang sakit Tuhan Amba menyerahkan setiap mereka Pendengar radio Maestro Yang mengalami kelemahan tubuh Malam hari ini Di dalam nama Yesus Tuhan Biar kuasa darah Yesus Kristus Tuhan Yang menyembuhkan Memulihkan keberadaan mereka Dan biar hati mereka Tuhan dapat tetap Selalu bersyukur Melalui setiap keadaan Mereka selalu memandang Tuhan Dan pada akhirnya mereka Melihat kemuliaan Tuhan Dinyatakan dalam sakit Penyakit mereka Mereka disembuhkan Oleh kuasa bilur darah Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Dan kami bersyukur Buat malam hari ini Keberkatan anugerah Tuhan Menjadi milik bagian kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Amin Sobat Maestro Anda baru saja mendengarkan Blok Air Time Bersama GBI Globe Fellowship Center Cabang Bandung Yang bertempat ibadah Di Grand Pasundan Hotel Ruang Jaya Giri Dengan jam ibadah Pukul 9 dan 11 Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumo Indong Dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latu Heru Untuk informasi Doa dan konseling Dapat menghubungi Pendeta Glenn Latu Heru Di nomor 0813-5607-8506 Terima kasih atas kebersamaan Anda Dan Tuhan Yesus memberkati